Pemirsa Founder Lipo Group, Mohtar Yadi bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau Rumah Sakit Umum Shubanul Waton di Magelang, Jawa Tengah. Rumah Sakit Umum hasil kemitraan Lipo Group dan Nahdlatul Ulama ini diharapkan mampu memperkuat layanan dan sumber daya manusia di sektor kesehatan, terutama di kawasan Magelang dan sekitarnya. Rombongan Mohtar Yadi dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar meninjau Rumah Sakit Umum Shubanul Waton, Jelang Peresmian Layanan Rumah Sakit oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan itu, rombongan langsung meninjau fasilitas-fasilitas dan ruang perawatan di Rumah Sakit Shubanul Waton. Abdul Halim Iskandar sangat mengapresiasi keberadaan Rumah Sakit Umum hasil kemitraan Lipo Group dan Nahdlatul Ulama. Dia menilai kerjasama ini merupakan sinergi yang perlu dicontoh dan dikembangkan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Pembangunan fasilitas kesehatan ini sesuai dengan visi misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Luar biasa, jadi sebuah bangunan rumah sakit yang sudah direncanakan sedemikian rupa mateng. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pengalaman mendirikan rumah sakit juga. Dari 0 ke tipe D, menjelang akreditasi itu harus mengeluarkan dana 2 miliar lagi untuk merombak berbagai tempat yang tidak sesuai. Nah ini kayaknya sudah semua dirancang seperti itu, tinggal nanti urusan administratif. Artinya ini satu model yang memang perlu di-cloning lah untuk daerah-daerah lain. Utamanya hari ini memang sangat sesuai dengan visi misi Presiden penguatan SDM. Nah salah satu faktor untuk penguatan SDM adalah kesehatan. Makanya saya sangat mengapresiasi pembangunan rumah sakit ini yang di-inisiasi oleh Gus Yusup, di Pondok Pesan Tertikal Rejo, disupport oleh Pak Mokhtar Yadi dari Lipo Group. Ini adalah sebuah sinergi yang luar biasa dan yang diuntungkan pertama tentu masyarakat, yang kedua pemerintah, karena dengan demikian maka pemerintah akan mendapatkan keuntungan, percepatan terwujudnya penguatan sebut daya manusia yang memang menjadi salah satu skala prioritas utama Bapak Presiden Jogowi dan KM Aruf. Pasti, pasti. Jadi nanti bukan hanya dengan swasta, bukan hanya dengan semacam gusyusup di sini, kita akan cari gusyusup-gusyusup lain di daerah lain, lokasi-lokasi lain seperti ini, yang strategis, yang kemudian nanti akan kita upayakan dikelola seperti ini. Dan tentu pemerintah juga akan sangat men-support, mudah-mudahan tidak banyak gendala untuk. Pimpinan Pondok Pesantren Tertikal Rejo yang menjadi salah satu inisiator berdirinya rumah sakit Subhanul Waton, Gus Yusuf mengatakan hadirnya rumah sakit disambut hangat oleh masyarakat Magelang dan sekitarnya. Ini membuktikan kesadaran masyarakat sekitar tentang kesehatan cukup tinggi. Ini disambut hangat oleh masyarakat, artinya bahwa bertambah lagi satu fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Yang hari ini kan kesadaran masyarakat untuk ke rumah sakit mulai tinggi, apalagi dengan adanya dukungan BPJS. Jadi masyarakat Magelang sangat bersyukur dan berterima kasih untuk rumah sakit ini. Terlebih lagi dari Pesantren Garjo, untuk fasilitas kesehatan santri. Sementara itu, founder Lipo Group Mohtar Riyadi mengaku senang karena berkesempatan untuk ikut membangun rumah sakit ini. Mohtar menambahkan, minimnya fasilitas kesehatan dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah. Karenanya, kerjasama yang serupa dapat dilanjutkan oleh seluruh pihak terkait. Salah satu kemiskinan daripada daerah itu adalah kekurangan fasilitas kedokteran. Dan saya merasa berbahagia diberi kesempatan oleh Bilo itu untuk partisipasi bangun rumah sakit ini. Dengan semua ini, jasanya Bilo ini. Tanpa Bilo itu tidak mungkin bisa terjadi. Semoga suatu kerjasama yang demikian ini bisa dilanjutkan oleh semua pihak. Dibawa pimpinan Bapak Menteri. Rumah sakit Syubanul Waton merupakan hasil kemitraan antara Lipo Group dengan Nahdlatul Ulama. Rumah sakit ini menurut rencana akan diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan Magelang. Kristo Surya Kusomo, Maximilianus Untung, Yusuf Fajar, Berita 1